Kampus KV memaksa pemilik warah laba membayar pengesahan fee Pada tanggal 20 Desember 2023 KSD, merek kopi Korea Selatan Kampus KV mengumumkan bahwa untuk merayakan ulang tahun peluncurannya yang ke-10 mereka menandatangani kontrak dengan fee untuk sebuah dukungan Dengan melakukan hal itu, Kampus KV memberitahu seluruh 2.400 pemilik warah laba di Korea Selatan bahwa dana iklan akan dikumpulkan dari mereka Menurut pemilik warah laba Kampus KV, merek itu mengenakan biaya dukungan kepada pemilik warah laba individu sebesar 2 miliar won dari biaya dukungan sebesar 6 miliar won yang membuat mereka membayar sebesar 72 ribu won per bulan selama 12 bulan berikutnya Meskipun kantor pusat menanggung 2 per 3 pembayaran itu, yaitu sebesar 4 miliar won pemilik warah laba merasa terbebani karena biaya berlebihan menurut Insight Itu banyak, secara total aku harus mengeluarkan sekitar 1 juta won dan aku tidak punya itu Aku harus melipat gandakan penjualan agar mampu membayar biaya tersebut Aku tidak mengerti kantor pusat memaksa biaya iklan mereka kepada pemilik warah laba kata pemilik warah laba ke Insight Di sisi lain bertentangan dengan laporan itu, beberapa pemilik warah laba Kampus KV telah melihat lonjakan penjualan mereka berkat pelanggan baru ARMY Postingan online telah membagikan ARMY yang memesan kopi dan Kampus KV lokal mereka dan menerima catatan penghargaan, tulisan tangan, dan bahkan hadiah gratis dari pemilik warah laba yang merayakan dukungan itu Krim kocok gratis di rumah untuk merayakan V menjadi model kami Semoga kamu menikmati dan segera memesan lagi, terima kasih Sebagian besar percaya Terutama dengan membayar 72 ribu won sebulan pengaruh V terhadap merek tersebut akan membantu pemilik warah laba mengatasi kekhawatiran awal mengenai biaya Netizen mengatakan Aku tidak ragu sedikitpun bahwa pemilik warah laba akan dapat memperoleh kembali semua biaya selama 12 bulan pada hari pertama iklan itu dihentikan Yalin mengatakan 72 ribu won per bulan agar V mengiklankan warah labaku Aku sangat sedih Yalin mengatakan Maksudku selama V mendukung merek itu, aku akan meminum Kampus KV sesering mungkin Jadi, Yalin mengatakan Beri waktu setengah hari dan V akan mengganti biaya endorsement yang dibebankan kepada mereka selama setahun Aku melihat menu stroberi baru yang didedikasikan untuk V, aku tidak sabar untuk mencobanya Sementara itu, Kampus KV mengonfirmasi bahwa dukungan itu terjadi hanya setelah pemilik warah laba disurvey Dan 75% dari mereka memilih untuk menyertakan V Yang kedua, kenapa Jongko bergantung pada pakar gaya untuk pilihan fashionnya Awal tahun ini, Magne BTS Jongko melakukan debut solonya yang telah lama ditunggu-tunggu Merilis album Full Lake Golden sebelum wajib militernya pada 12 Desember Setelah perilisan albumnya, Jongko berkeliling dunia untuk mempromosikan lagu tersebut Tampil di festival, tampil di acara bincang-bincang, berpartisipasi dalam wawancara dan menyenangkan, dan banyak lagi Hal ini memastikan bahwa konten itu dirilis meskipun Jongko sedang menjalani wajib militer Baru-baru ini, sebuah wawancara baru yang difilmkan saat Jongko mengunjungi Amerika Serikat untuk penampilan air radio live-nya dirilis Memberikan lebih banyak konten untuk dinikmati para penggemar Selama wawancara, Jongko membuka diri kepada penyiar radio Amerika Jojo Wright tentang gaya retrofuturisme dan fotokonsep 3D Hubungannya dengan penggemar, kolaborasi dengan Charlie Put, Tato, dan banyak lagi Saat mendiskusikan fashion 3D miliknya, Magne BTS ini membuka tentang gaya fashion pribadinya Jojo Wright ingin tahu apa yang dia sukai antara tampilan yang lebih disesuaikan dan halus Atau tampilan yang lebih santai dan dinamis Jongko mengungkapkan bahwa dulu ia lebih suka mengenakan pakaian yang lebih kesual Tapi kini ia lebih memilih busana futuristik yang tetap kesual Seperti yang ia kenakan untuk fotokonsep 3D miliknya Ketika ditanya apakah dia menata penampilan 3D-nya, tanggapannya mengejutkan Jongko berbagi bahwa dia beralih ke keahlian stylist untuk fashion 3D miliknya Sambil mengakui bahwa dia tidak menganggap dirinya orang yang benar-benar bergaya Meskipun Jongko tidak percaya dia bergaya, netizen berpendapat berbeda Jongko menjadi lebih dari seorang fashionista tiap hari Gaya uniknya benar-benar miliknya sendiri dan hanya berteriak Jongko Berikut 12 penampilan yang menjadi obsesi netizen belakangan ini Yang pertama, catakan cita dari ujung kepala hingga ujung kaki Saat menghadiri konser Harry Stylist, dia mengenakan hoodie bermotif cita dan celana pendek Dua, semua hitam mulai dari tas hingga sepatu setiap detail menambah tampilan monokromatik ini Tiga, lihat check sound Akhir-akhir ini, Jongko lebih banyak bereksperimen dengan jenis pola, warna, dan merek Empat, Louis Vuitton Dia memakai set ikonik ini di banyak kesempatan termasuk siaran langsung Lima, latihan dance Jongko jelas memperkuat kesan street style sportinya Dengan penampilan terkini selama latihan menari Enam, materi pacar Dia membuatnya tetap sederhana dan segar dalam kemeja denim oversize Tujuh, jeans robek Dia bukan hanya penggemar pakaian berukuran besar Dia juga bisa mengenakan celana jeans trendy di bandara Delapan, pakaian jalanan trendy Penampilannya yang nyaman dan sporty selama latihan BTS adalah favorit penggemar Sembilan, biru cerah Dia mungkin mendapat petunjuk dari jean yang memakai kaos oblong biru longgar Sepuluh, gaya e-boy Semuanya ada dalam aksesori dan kemeja yang diselipkan untuk tampilan keren ini Sebelas, sangat besar Dia menunjukkan kepercayaan dirinya saat berlatih dengan salah satu penampilan casual favoritnya 12 latihan menari Ini adalah tampilan yang tidak akan dilupakan oleh armi terutama kuncir kudanya Yang ketiga, anggota BTS dihapus dari daftar Star Soldier Camp karena masalah hak kekayaan intelektual Ketujuh, anggota BTS saat ini sedang menjalani wajib militer Untuk wajib militernya yang berarti tingkat komunikasi antara mereka dan penggemar telah berkurang drastis Beberapa penggemar mengandalkan aplikasi The Camp untuk mendapatkan informasi terbaru tentang para anggota Meskipun ada sentimen berbeda seputar aplikasi itu The Camp adalah aplikasi resmi militer Korea yang pada awal dimaksudkan sebagai platform terintegrasi untuk kebutuhan komunikasi militer Dan memungkinkan keluarga dan teman untuk mengirim pesan semangat kepada peserta pelatihan yang baru terdaftar Tapi tak lama kemudian, para penggemar mulai menggunakan untuk mendapatkan informasi terbaru tentang selebriti favorit mereka selama wajib militer Sehingga perusahaan pengembang memperluas fitur-fiturnya dengan rencana untuk memonetisasi layanan tertentu Sejak BTS bergabung dengan militer, jumlah pengguna aplikasi ini meningkat secara signifikan Menurut Enable Downsoft, perusahaan teknologi di balik The Camp Bisnis mereka diperkirakan akan melawahi titik impas untuk pertama kalinya sejak dididikan tahun ini Dan CEO tersebut memberikan banyak pujian kepada basis penggemar BTS Tapi laporan pada tanggal 23 Desember, para anggota BTS hilang dari segmen tertentu dari aplikasi yang ditujukan untuk tentara selebriti Di bawah bagian pendaftaran prajurit, terdapat sub-bagian prajurit bintang yang direkomendasikan Yang mencantumkan idola dan selebriti yang saat ini terdaftar secara terpisah Saat ini berisi sekitar 30 tentara dan treni populer termasuk aktor Nam Choo Hyuk, Mina Winner, dan vokalis Gowurim Tapi pada tanggal 22 Desember, tidak ada satupun anggota BTS yang masuk dalam daftar khusus ini Chung Chowman, CEO Enable Downsoft, mengatakan ketidakhadirannya karena Big Hit Musik punya hak publisitas para anggota BTS Artinya, hanya agensi yang pernah memperoleh keuntungan dengan menggunakan identitas pribadinya seperti potret dan namanya Chung mengatakan bahwa perusahaan salah memahami niat The Camp berasumsi bahwa platform tersebut mencoba menjalankan bisnis melalui para idola Akibatnya aplikasi itu harus menghapus semua artis yang berada di bawah naungan perusahaan manajemen besar dari daftar Hal ini merupakan langkah yang disambut baik di kalangan penggemar BTS yang telah menyatakan keprihatinan atas kemungkinan eksploitasi para anggota oleh platform tersebut Setelah pengumuman rencana untuk membuat merek pribadi menggunakan hak kekayaan intelektual atau IP selebriti untuk berekspansi ke e-commerce Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi